Nah buat dari kemarin yang udah nungguin bang hasilnya gimana masak daging di pasar terus direndam pake nanas Oke ini cerita udah gue rendam pake nanas dan ini gue cuci dulu guys dagingnya sampe gak ada nanasnya sama sekali Kalo udah bersih dicuci ini langsung gue keringin sekering mungkin abis itu gue baru bumbuin Yang tenderloin ini gue pingin buat lo kayak agak spicy gitu Tapi kalo yang sirloin gue pingin herbsnya tuh banyak banget guys Jadi ada oregano, rosemary dan gue kasih ginteng Oke ini cara masaknya gue pake grill dan ini gue langsung direct di atas api Tekniknya sama dan ini hasil masaknya guys Dia medium rare tuh medium Kalo diliat sih ini kayak stack pada umumnya Tapi parah tujuan gue tuh pingin tuh medium well atau gak well done Biar lebih aman aja gitu Kalo menurut gue nih sih rasanya oke Tapi kalo menurut gue pribadi sih gue gak suka nih sama rasanya Karena masih banyak yang off dari segi tekstur, aftertaste sama flavornya Dan memang ini tuh beda kayak kalo kita tuh beli daging di toko daging beneran guys